Selamat datang di Jinseng Cari Tui. Hari ini ada guest spesial ya. Orang Indonesia atau orang Korea? Saya orang Indonesia. Orang Indonesia, tapi cantiknya seperti orang Korea. Oh iya nggak usah, aduh. Unggulnya 20 ya. Kami hari ini mengundang bususan, karena bususan sebagai sales juara di mobil Honda. Wah, juara. Udah lama ya juaranya, sekarang kan udah beda manajemen ya. Sekarang udah harus pegang sales. Oh, betul. Banyak orang pikir sekarang masa pandemi, menurut aku jarang ada orang yang beli mobil. Masih ada jualan? Masih. Oh, berarti bususan, berarti punya beberapa keunggulannya ya? Masya, masya. Masya keunggulannya ya. Memang karena jurusannya pariwisata. Oh iya. Oh iya. Jadi memang itu semacam servis kan. Tahap langkah sama orang. Ya. Jadi bususan udah pintar, cara omongnya, cara mancingnya. Sorry. Kata mancingnya itu aneh ya. pokoknya biar. Bikin orang tertarik. Iya. 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 Sebenarnya, namanya dunia marketing itu, sebenarnya harus ada bakat juga ya. Iya. Kalau nggak ada bakat, mau dipelajari bisa, hanya makan waktu lebih lama. Ya, jadi, ada orang yang mungkin bawel. Hmm. Nah, gitu kan. Ada orang yang, dia bingung gitu. Aduh, kalau ketemu orang, harus ngomong apa ya. Mau mulai dari mana, dia bingung. Tapi kebetulan, mungkin saya ada bakat sedikit-sedikit. Jadi kalau saya ketemu orang, saya harus bagaimana, ketemu mereka, saya harus posisinya di mana, atau maksudnya saya harus berlaku seperti apa, saya sudah bisa nembak sedikit-sedikit. Oke. Jadi, berapa tahun di Honda? Kalau di Honda-nya, saya sudah 16 tahun. Hei. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun, itu kayak seumur aku. Iya. Berarti. Aku lama banget. Tadi saya kirain 20-an. Jadi umurnya nggak mungkin 20-an. Oke, udah. Guys, tolong komen, kalau udah pernah beli mobil sama Bu Susan, tolong komen loh. Oh. Hai Susan. Iya. Iya. Jadi, jualan pertama kali, 16 tahun. Dan 2 tahun, di Suzuki. Jadi, hampir 20 tahun yang lalu. Iya. Kalau di mobil, saya udah lupa ya. Kayaknya udah cukup lumayan lama. Saya pernah di Isuzu Penta. Susu Penta? Jadi, sebelum saya benar-benar. Isuzu. Oh Isuzu. Oh Isuzu. Jadi, sebelum saya di Honda, saya itu banyak coba yang lain gitu. Maksudnya gini, saya pengen tahu. Yang lain. Iya, saya cuma pengen tahu nih. Seperti apa sih jual Suzuki. Seperti apa jual Daihatsu. Seperti apa jual Susu. Yang saya belum pernah coba itu memang di Toyota. Hentai. 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 Yang lain. Yang lain. Ya, Mobil Jepang lah yang lain. Ya guys, orang Hentai kalau nonton ini, ini harus lebih baik. Banyak. Temu banyak, Pak. Di Hyundai. Iya. Pernah gak ditawarkan Hyundai? Pernah. Oh. Saya pernah jual timur. Timur. Oh. Yang itu. Sekia. Kalau bahasa bahasa Sekia. Oh. Oh. Udah terakhir. Terakhir. Enggak. Itu ya. Tapi itu ya waktu zaman saya masih baru kuliah gitu. Nah. Jual itu bukannya laku timur keluar enggak. Hmm. Jadi timur itu sempat udah diblokkan. Iya. Lama. Iya. Kemudian barang itu lama. Enggak terjual. Akhirnya diambil satu pulisan saya. Hmm. Dijual lah. Hmm. Oh. Khususan? Ya. Masih ingat enggak? Jualan pertama. Kapan? Pada siapa? Waktu itu pertama jualan ya Suzuki. Gitu kan. Kalau Suzuki ya. Modelnya apa? Waktu itu masih zaman. Aduh lama banget. Katana ya. Ini enggak pernah. Katana. Tapi apa sedan? Sedan. Bukan. Jeep. Jeep. Udah lama ya. Namanya pertama kali saya jual itu Katana. Saya ingat banget. Siapa yang beli? Itu sebenarnya perusahaan yang beli. Oh perusahaan. Jadi. Dulu saya sama sekali tidak mengerti yang namanya otomotif. Namanya velg racing itu apa. Sentralog itu apa. Hanya saya memberanikan diri saja. Untuk coba. Bos bilang. Ya kamu tuh layani gitu kan. Oh. Terus saya layani. Saya cuma punya tekad adalah. Saya pasti bisa jual. Oh. Tekad? Ya. Akhirnya saya kedepan. Saya ngobrol. Awalnya dia juga tanya-tanya gitu kan. Oh. Saya cuma bilang. Setiap dia tanya ini ada enggak. Saya nggak tahu. Saya bilang. Terus dia bingung. Kamu jualan mobil tapi kok nggak tahu apa. Bapak. Terus saya cuma gini. Saya bilang. Bapak pasti lebih pintar dari saya. Oh. Jadi. Karena berhubung saya baru satu hari gitu. Waktu itu kebetulan satu hari gitu kan. Bapak bantu saya yuk gitu. Gimana caranya. Saya bisa jual mobil ini. Bapak pertama jadi customer saya. Oh. Gita diajari. Gita diajari. Gita diajari. Akhirnya dia ketawa banget. Sebenarnya dia harusnya nggak beli sama saya. Oh. Harusnya dia sudah beli sama diri lain. Hanya karena kebetulan dia berasa kayaknya cocok gitu kan. Oh. Karena dia berasa kayaknya. Aduh ini sales bener-bener nggak ngerti apa-apa gitu kan. Akhirnya dia bilang. Ya udah. Saya beli sama kamu. Saya ajarin kamu. Malah terbalik. Kalau itu. Saya terbalik sales. Malah saya nggak ajarin. Akhirnya itu di dua unit. Oh. Jadilah. Kejualan pertama saya. Pertama kali saya masuk otom itu. Pertama kali lah jari. Wah. Senang dong. Pastinya. Ya. Bos juga ketawa. Dia juga kaget. Kok bisa gitu. Saya jual gitu. Saya cuma bilang. Atau ditanya gimana. Saya bilang. Dia yang ajarin saya. Jadi sekarang di industri otomotif. Yang jualan. Kebanyakan perempuan atau laki-laki? Salesnya? Dulu. Waktu dulu itu kebanyakan laki-laki. Iya. Tapi setelah masuk ke dua ribu ke atas. Itu mulai banyak wanitanya. Banyak. Tapi kalau untuk konter. Biasanya untuk basis terdepan di showroom. Itu kebanyakan memang wanita. Tapi kalau untuk background sales. Sales. Maksudnya sales luar. Itu kebanyakan laki-laki. Nah. Baru pertama-pertama banyak. Mungkin di atas tahun 2000 ya. Berarti. Waktu pertama kali khususan. Mulai jualan. Kan kebanyakan laki-laki sales. Mereka enggak ganggu. Enggak apa. Ganggu. Bukan. Apa. Oh. Kan kamu CRN. Kenapa kerja di otomotif gitu. Jadi yang. Apa. Omenin. Saingan gitu. Ya cuek gitu. Kamu enggak usah kerja di sini gitu. Oh enggak. Di rumah aja gitu. Mereka ya. Waktu pertama saya jadi sales otomotif. Sebenarnya. Buat mereka sih sebetulnya. Ya sebenarnya namanya gitu. Sama-sama kerja. Hanya mereka enggak mikir. Bakalan cewek itu. Perempuan itu bisa jualan lebih banyak daripada mereka. Mereka cuma berpikir. Tanda kutip. Kalau cewek jualan. Itu perempuan hanya karena dia cantik. Hmm. Karena dia. Ya gitu-gitulah. Oh. Jual karakter perempuannya. Oh. Karena dia enggak berpikir. Ternyata. Seorang. Cewek itu. Misalnya kayak saya. Perempuan. Saya bisa atur. Gimana caranya. Misalnya. Iya. Dia seorang bapak. Saya bisa jadi dia seorang bapak untuk saya. Kalau dia seorang anak muda. Seumuran saya. Saya akan menjadikan dia teman. Seperti itu. Nah. Jadi akhirnya. Ke sini. Ke sini. Banyak lah. Kalau 16 tahun dihunta. Berarti. Costumernya. Pernah beli 2 kali. 3 kali. Udah. Udah banyak. Bahkan sampai hari ini masih. Jadi. Dari kakeknya. Terus ke anaknya. Terus ke cucunya. Karena referensinya kuat. Mungkin CSE nya juga bagus. Sehingga. Costumernya bisa susah. Makasih. Wah. Makanya. Ini kita. Titik belajarnya. CSE ini penting banget. Sebagai penjual. Cosmetic pun. CSE banget. Penting banget. CSE. Kalau ada pertanyaan. Kalau ada. Yang komplain. Harus menerima. Harus. Deal with. Itu. Itu penting banget. Ini titik poin. Yang kita. Tapi sebelum itu. Ganti mobil dulu. Ini Nisa. Nisa. Mengsur. Masih ganti loh. Tapi itu belum ada. Uang. Ini bukan sahaja. Ini bukan sahaja. Ini bukan sahaja. Ini bukan sahaja. Nanti. Saya jadi terkenal. Maunya endorse. Untar. Iya. Penasaran yang. Cuara pertama. Masih. Hubungin. Sama. Oh enggak. Udah enggak. Biasanya. Kalau jualan pertama itu. Mungkin sama sayanya. Masih. Gak begitu. Handle. Iya. Maksudnya. Bukan ya. Pendekatan. Oh. Kebanyakan. Customer-customer. Yang dekat sama saya. Ini sudah yang. Ya. Sudah yang kesini-sini aja. Gitu kan. Kalau elah-elah sebenarnya. Bukan yang enggak pernah hubungi. Kan. Handphone itu kan. Gota ganti. Nah. Nomornya itu suka hilang. Betul. Kalau memang gak hilang. Mesti ingat. Gitu. Gimana caranya. Supaya saya. Customer ingat sama saya. Saya bikin sesuatu yang. Eye-catching. Eye-catching. Contohnya misalnya. Saya itu. Biar punya. Apapun masalah. Di rumah. Sesedih saya apa. Atau saya lagi kesel. Setiap. Customer. Telepon saya. Atau ketemu saya. Saya gak akan pernah menunjukkan. Seperti itu. Saya akan tetap happy. Di depan mereka. Dan saya akan lebih care. Mengenai hidupnya mereka. Terima hidup saya. Saya perlu cerita tentang hidup saya. Yang penting. Hidup mereka itu. Mereka mau bisa bercerita. Betul. Jadi awal-awalnya. Customer ini. Setelah beli mobil. Dia jadi. Apa. Kayak teman. Curhat gitu. Iya. Kadang-kadang curhat. Kadang kita suka. Tuker pikiran. Mengenai bisnis. Iya. Kalau ada kesempatan bisnis. Ya. Tuker pikiran. Biasanya. Kayak gitu-gitu. Memang semua. Rata-rata. Kalau saya. Biasanya saya. Jadikan mereka teman. Hmm. Ini boleh tanya. Saya ingin tahu. Berapa nomor. Disimpan di dalam hape. Kira-kira. Kira-kira. Puluhan ribu lah. Aduh itu sih. Seratus lebih lah. Pasti. Lima ratus lebih. Lebih. Seribun lebih. Seribun lebih. Seribu. Pasti. Saya punya database aja di buku. Iya. Itu berapa orang. Seribun lebih. Saya punya buku itu lengkap ya. Cuma waktu saya keluar. Waktu itu sempat gini. Saya kerja di dua tempat honda gitu kan. Setelah saya keluar dari satu tempat itu. Buku itu saya dicuri. Oh. Dicuri. Oh. Wah itu jahat parang. Saya tidak tahu siapa mengambil. Yang pasti lengkap tuh ya. Alamat rumah. Wah. Ini jahat apa? Iya. Tidak ada. Berapa tahun kerjaan itu? 6 tahun. Berapa tahun kerjaan itu? Siapa yang curi itu? Iya. Jahat lo? Siapa itu komen lo? Aduh itu ya benar-benar lost banget gitu. Wah. Aku saling panik. Bisa panik. Panik sih enggak ya. Sebagian masih ada safety di handphone. Tapi sebagian hilang. Jadi saya kadang-kadang. Ya cukup. Rada kesel juga gitu kan. Karena banyak customer-customer yang harusnya saya bisa jaga. Cepita atau apa. Iya. Jadi jahat telefon mereka. Jujur ya. Apalagi ini kan beli mobil. Bukan beli semacam kosmetik. Beli ECR. Berharga. Wah. Mereka yang punya cukup duit untuk bisa beli mobil. Jadi databasenya berharga. Berapa database itu? Kira-kira. Waktu itu saya sudah lupa ya. Seribu lebih ya pasti. Lebih ya. Tapi enggak pernah ada kasus. Karena saya pernah ada customer platform saya bilang. Susah nggak ada yang telefon saya. Ditawarin mobil. Siapa itu? Saya tanya siapa gitu. Dia sebutin. Terus saya bilang. Bapak bilang apa? Dia bilang ini nih. Kalau saya mau beli mobil. Saya tanya susah. Oh. Akhirnya orang itu. Enggak lama. Telepon saya sendiri. Saya enggak tahu nih siapa ya. Telepon saya. Dia bilang. Wah kamu hebat ya. Customer bisa menurut. Apakah kata kamu. Dia suruh. Telepon tak dulu. Katanya baru beli mobil. Memang customer itu. Jadi satu keluarga. Dimana dari. Pertama awal beli. Itu bapaknya. Kemudian bapak itu. Memperkenalkan anak-anaknya. Kebetulan keluarga besar. Jadi anak-anaknya. Sudara-sudaranya. Mereka semua. Tadinya mereka. Toyota main deal. Toyota. Iya. Toyota main deal. Terus saya masuk. Awalnya dia mau beli. Belinya sebenarnya. Toyota. Itu ya. Apa itu. Yang masih up top di atas. Sama out. Camry. 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 Dia mau beli Camry. Cuma waktu itu. Dia panggil saya. Dia cuma tanya. Alasan apa. Yang bikin saya. Harus berubah. Honda. Takut. Ya. Saya cuma bilang gini. Kalau bapak belum pernah coba Honda. Saya harap bapak coba dulu. Setelah bapak coba. Baru bapak tahu. Kenapa bapak harus beli Honda. Akhirnya saya lakukan itu. Kemudian dia bilang. Oke. Saya coba beli. Setelah dia coba. Dia baru tahu. Perbedaan antara Toyota. Sama-sama bagus. Sebenarnya. Mensaknya orang. Itu. Bisa kita ubah. Gitu kan. Dengan. Dia coba dulu produk. Ya. Kadang ini. Kita kalau nggak nyoba. Mungkin. Nanti. Coba coba. Kira-kira. Oke nggak. Kita coba gitu doang. Tapi kalau dia sudah pegang. Iya. Dia sudah merasakan sendiri. Dia rasa nyaman. Dia bisa berlari. Iya. Oke. Tapi. Buh Susang masih belum jawab. Berapa nomor kontak dalam HP. Hah. Bergapa yang dimana. Walaupun dia kenapa. Kira-kira aja. 7,5 ada gak? 750 ada ya? 750 ada ya? pasti ada ya? kalau 7,500 mungkin kata liang berapa ya? di handphone bisa berapa banyak? saya gak pernah perhatikan saya cuma, biasanya saya wajar kenapa memang, kenapa obsesi untuk pengen tau, katanya pernah juara juga kan? ya, pada saat saya masih jadi sales waktu itu setahun jualnya berapa? berapa? ya gini, setiap diri itu kan berbeda-beda ya kan? tergantung targetnya hanya untuk satu dan teman-teman untuk bersaing itu gak gampang gitu kan? hanya gimana caranya kita untuk bisa ada di atas, itu gak gampang gitu kan? saya pernah gitu terbawa, saya pernah sampai saya putus asa gitu, bagaimana caranya saya naik untuk sampai atas lagi jadi saya pernah di atas, saya pernah jatuh sampai ke bawah nah dari di bawah itulah saya belajar banyak untuk gimana caranya saya bertahan kemudian saya naik lagi nah itu bisa akhirnya dalam waktu beberapa tahun gitu kan? pelan-pelan, walaupun mungkin rasanya aduh gimana ya gitu kan? dari yang tadinya pernah di atas, terus tiba-tiba di bawah gitu kan? rasanya gimana ya? pasti sedila terus, tapi saya punya manager kebetulan dia itu saya ambil teman juga dia yang selalu support saya gitu kan? dia selalu bilang kita bisa naik lagi ke atas, asa kita kalahin ego kita iya kalahin ego kita kalahkan dulu, rasa gak percaya diri kita yang artinya, saya kan hindari ya pasti yang ini gimana ya, nanti saya dipecat lah apalah gitu atau dulu nanti saya gak bisa jualan bagaimana tapi itu yang harus saya kalahkan dulu kemudian, barulah saya bisa berpikir lagi bagaimana nih caranya untuk mempertahankan posisi itu akhirnya sampai hari ini saya ya buji jualan, oke oke maaf, tapi saya ingin tanya terus jualan-jualan paling bagus jualan paling buruk jualan paling buruk paling buruk itu pernah gak jual 0 mobil 1 bulan 0 tapi saya bukan gak jualan sebenarnya ada SPK nya maksudnya pesanannya hanya tidak bisa closing gak gara apa ya gak gara saya itu sakin terlalu gampangin masalah maksudnya saya udah dapet nih customer saya mundur-mundurin sendiri